Penulis puisi harus membaca Membaca apa saja Baca puisi terutama Jadi saya sering ketemu sama Anak muda yang semangatnya luar biasa Mau jadi penyair Terus ketika saya tanya Kamu baca puisi apa? Dengan angkuh Dan mungkin bodoh Bagi saya Dia menjawab Saya gak baca puisi apa-apa Saya menghindar membaca puisi Karena nanti terpengaruh Saya ingin menghasilkan sajak yang Asli, yang original Yang tidak terpengaruh oleh bacaan-bacaan saya Atas sajak lain Ya Itu angkuh Dan bodohnya juga disitu menurut saya Bagaimana Seorang bisa tahu bahwa sajak yang Dia tulis itu Baru, original Beda kalau dia tidak pernah membaca Sajak-sajak yang lain Itu kayak Seorang ahli fisika Insinyur fisika muda Gak pernah baca Teori gravitasi Gak pernah baca teori mekanika fluida Tiba-tiba mengklaim Saya menemukan teori gravitasi Bukannya pintar Diketawain orang Malah gitu Jadi Saya gak pernah baca Newton Nah disitulah Salahnya Disitulah konyolnya Gak pernah baca Yang sudah dihasilkan oleh Orang yang terdahulu Tiba-tiba Mengklaim menemukan Sia-sia Gak ada gunanya juga Buat Buat pengetahuan Gak ada gunanya juga Dan itu bukan penemuan Meskipun Kamu tidak pernah membaca sebelumnya Risiko Bagi siapapun Di bidang apapun Yang datangnya belakangan Adalah Ya Sudah ada yang Mendahului Ya Dipelajarin aja Yang terdahulu itu Penting Buat ini Buat siapapun Yang datang belakangan Untuk Mengetahui Apa yang sudah dikerjakan Apa yang sudah dicapai Apa yang sudah Dihasilkan oleh Para Kreator terdahulu Supaya Yang datang belakangan Itu tidak terhindar Dari pengulangan Yang sia-sia Tapi kan nanti Sulit Ya memang Risiko orang yang datang Belakangan itu Bukan sulit Tapi Ya kalau mau Mengulangi hal-hal Yang sudah Dilakukan juga Boleh juga Tapi sebagai kreator Namanya juga kreator Dia mestinya Punya semangat Punya ambisi Punya tekad Untuk Menghasilkan Karya yang berbeda Yang menyumbangkan Sesuatu yang baru Kepada Perpuisian Kepada sastra Itu pentingnya Sekali lagi Untuk Membaca Karya-karya terdahulu Satu Satu buat referensi Persajakan kita Kedua Kedua buat peta Untuk melengkapi peta Saya selalu Ngomong ini Tapi nanti Lain kali kita Ngomongin dengan Lebih detail Soal peta Pengucapan Itu Simpelnya begini Hyril Tarji Rendra Sapardi Gunawan Muhammad Afrizal Malna Jokowi Nurbo Itu sudah Punya Kapling-kapling Sendiri Kita yang datang Belakangan Mau gak mau Harus lewat Kapling mereka Mau gak mau Harus membaca mereka Tapi jangan berhenti Disitu Jalan terus Sampai kita Ketemu lahan kosong Dimana kita Bisa Membuka Kebunan kita Sendiri Bisa Menciptakan Pengucapan Gaya ucap kita Sendiri Dan bisa Meng-claim Itu Kapling kita Atau gak perlu Meng-claim Biar orang lain saja Yang mengakui Oh itu Kaplingnya Si kita Yang Yang harus kita Lakukan adalah Mengenali Siapa yang memiliki Kapling apa Disitu Dan jangan berhenti Disitu Kalau kita memang Harus lewat situ Sampai kita Tahu Bahwa ada Satu wilayah Pengucapan Yang Belum Digarap Oleh orang lain Dan kita Menggarapnya Dengan Intens Nanti Pasti Orang akan Membaca Menemukan Mengakui Bahwa itu adalah Kapling kita Terima kasih